Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sikstin Muzaki Sikstin Muzaki ini memang namanya Sikstin ya Namanya Sikstin asli dari lahir ya Gak pernah diubah Berarti namanya Kang 16 gitu Boleh ya Unik juga ya dari namanya Umurnya masih 16 juga Masih kayaknya ya Lebih dikit sih Lebih dikit Karena memang namanya Sikstin ya Jalan banget nih Apalagi namanya Sikstin Kayaknya umurnya juga masih 16 Selalu 16 memang Selalu 16 Jiwanya tuh selalu 16 Jiwa-jiwa muda gitu emang sih Nah kalau yang sebelahnya siapa nih? Kalau aku Kak Ahda Kak Ahda Wah ini mah Ini mah ya udah Ini mah udah pernah dateng sini juga Dulu sempet cerita ya T.A.D.A. tentang Komunitas literasi yang ada di Bandung gitu ya Di Indonesia malah Nah katanya nih hari ini Kang 16 ini adalah salah satu penulis Penulis Sebutannya sih profesinya ghostwriter gitu ya Penulis apa ya Cerita hantu gitu Apakah penulis cerita hantu Penulis hantu Ini hantu gimana diceritain Kan gak berwujud juga ya Sulit ya Nah gitu apakah Kang 16 ini ngobrol sama hantu Terus ceritanya ditulis Terus teraksi sama hantu ya Atau gimana gitu Boleh Kang 16 dijelasin apa sih Sebenarnya profesi ini Betul Iya oke Teman-teman sekalian Kalau ghostwriter sendiri itu Memang banyak yang mengidentifikasikan Bahwa ghostwriter itu Seorang penulis yang memang gak kelihatan Kenapa gak kelihatan Oke Karena memang penulis yang memang Bantu para tokoh Orang lain Supaya punya karya Jadi memang namanya gak muncul Di tulisan-tulisan Biasanya muncul pun Hanya sepatas editor namanya Jadi gak muncul secara terang Bahwa dia itu yang nulis bukunya Oke Biasanya tugasnya semacam kayak wartawan Menggali ide-ide para narasumber Atau para klien Supaya ide-idenya itu bisa keluar Dan kita ghostwriter akan membahasakan Dengan bahasa yang renyah Bahasa yang enak Bahasa yang bisa dinikmati Kayak gitu Oke bahasa yang renyah bu Bahasanya jadi lapar loh ini loh Jam-jam yang makan sore Iya ini lapar ini kalau bahas yang renyah ini Jadi lapar kalau ngomongin renyah ya Tapi kalau ngomongin soal ghostwriter nih ya, Kang Sistin ataupun teh ada Mungkin pasti tau lebih banyak dong soal ghostwriter Betul Ini memang kalau namanya nggak ditulis itu nggak apa-apa Teman-teman semua yang menulis sebagai ghostwriter itu gitu Gimana sih? Ya sebenarnya kita nggak apa-apa ya Karena memang impian ghostwriter itu bisa membantu teman-teman yang memang punya ide bagus Ingin punya karya tapi nggak punya kesempatan waktu untuk nulis Atau memang punya kesempatan waktu tapi nggak biasa nulis Sebenarnya ide-idenya sangat brilian kalau dituliskan dan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang Kita sebagai ghostwriter membantu ide-ide itu Supaya tertuang menjadi sebuah tulisan yang bisa dinikmati banyak orang Dan itu bisa menginspirasi banyak orang Sebenarnya kita nggak masalah nama kita muncul atau tidak Karena tujuan kita membantu mereka supaya ide mereka sampai ke masyarakat itu Ini mulia juga ya Mulia juga terus unik juga Mulia ada nilai sosialnya juga Nah itu dia Oh ya jelas kalau gitu Gak mau usai juga katanya Supaya dapur tetep ngebul kan Betul Salah satunya untuk menjadi ghostwriter itu karena si harganya itu lebih tinggi Oh lebih tinggi Oh gitu Karena kan udah kalau tidak terlihat ya Kerjanya lebih banyak kan Iya dan dia mau ibaratnya dia bersedia untuk nama dia tidak tercantumkan Nah udah namanya nggak kelihatan Kerjanya nggak kelihatan Bukan Tapi ya kelihatan lah kalau V nya mah Kenapa? Brandingin nama-nama orang Brandingin nama-nama orang Brandingin nama-nama orang Iya Tapi satu hal yang menarik nih kan Ketika jadi ghostwriter itu saya hanya berpikir satu hal Saya belajar ke banyak orang Ke tokoh-tokoh yang mungkin sulit ditemuin orang-orang biasa Ketika saya jadi ghostwriter saya bisa ketemu mereka Ngobrol bisa ngungkit cerita mereka Ini hal yang menarik Oke Karena memang secara kedekatan mereka kesibukannya luar biasa Tapi ketika saya jadi ghostwriter mereka mau nggak mau mereka akhirnya cerita gitu kan Dan jadi ini ya nggak sih kan jadi tahu gitu cara berpikir mereka tuh seperti apa gitu Betul 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 Kan beda-beda ya Sampai dalam kita taunya sampai dalam Karena mereka tidak ada tabir lagi untuk bercerita Bahkan kalau misalnya lebih dalamnya lagi nih misalnya nulis buku soal biografi Kita kan jadi tahu lebih banyak apa yang tidak diceritakan gitu Bukan hanya biografinya aja tetapi dalam-dalamnya langsung gitu kan Untold story gitu Jangan-jangan nih salah satu penulisnya ada yang gimana gitu sama Akang Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana ya Gimana nih Tapi memang sobatwi memang ternyata Wisru juga baru tahu nih ghostwriter itu Sebenarnya bukan menulis soal hal-hal yang horor Tentu ya Tapi seorang penulis yang dia seolah-olah menjadi ghost gitu nggak kelihatan gitu Iya nggak kelihatan tetapi hasilnya nampak gitu Hasilnya nampak dan tetap dibayar ya Akang itu yang penting sih Iya penting Kalau misalnya nggak dibayar aduh dia mau memasak apa nih gitu kan Tapi ada satu hal yang menarik Karena saya ketika jadi ghostwriter saya tidak pernah bicara bayaran dulu di awal gitu kan Karena memang saya melihat dari potensi klien Kadang-kadang saya juga beberapa kali nuliskan untuk biografi pesantren Di situ saya nggak pernah bicara harga sebenarnya Oke Karena tujuannya ada Tetap kita harus ada tujuan sosial juga Oke Kecuali memang orang-orang yang memang pantas kita kasih harga gitu Oke Karena klien saya dari mulai tingkat kepala desa atau lurah Sampai tingkat yang tinggi lah gitu Wah keren banget ya Wah keren banget ya Itu juga kepala daerah juga tinggi sih ya di daerahnya Di daerahnya Kalau teada sendiri Pak pernah mencoba menjadi ghostwriter? Iya Atau mungkin dari jadi apa gitu? Belum ini ya Belum menyelamikan Itu harus menggalinya ide-idenya ya Luar biasa Itu kayaknya ilmunya beda lagi daripada nulis biasa ya Kangnya Iya betul Karena lebih tujuannya kayak ke guru-guru gitu kan ya Pak Enggak Jadi memang gini Aduh bentar jangan bilang Pak dong Jadi kelihatannya bukan 16 gitu loh Ini kelihatannya dua ya gimana ya Masih anak-anak pasti ya Iya mas gitu Jadi berhariknya gini ghostwriter itu Ghostwriter itu Kenapa ada hal yang beda dengan penulis biasa Ghostwriter itu harus bisa membahasakan bahasa klien Oke Jadi belum tentu apa yang kita tulis langsung cocok Misalkan saya bikin nih satu supab dulu Oke Atau pengantar dulu Saya kirim dulu nih Klien saya cocok gak bahasanya Kalau misalkan ini bukan bahasa saya nih masih Oke Bahasa saya ada ciri khasnya ini Oke Sampai ke detail itu Jadi kita harus ketemu harus ngobrol langsung Itu detail banget ya Detail banget ya Betul Kan setiap orang Setiap orang biasanya kan punya kebiasaan ngomong yang berbeda-beda Betul Betul Ciri khas sendiri Ciri khas itu bagaimana masuk ke dalam sebuah tulisan Jadi ketika membaca tulisannya Rasanya itu sedang membaca tulisan Iya Karena memang jadi ghostwriter jangan sampai kelihatan orang yang tulis Betul Harusnya orang itulah gitu kan ya Bener Ini ternyata gak gampang juga sih Iya susah apa Jadi ghostwriter tuh susah gitu Tapi by the way kalau boleh tahu nih Kang Sixteen nih sudah menjalani profesi ini selama berapa tahun kan? Berapa lama sih kak? Saya berani terjun untuk menjadi ghostwriter yang bener-bener terjun itu dari tahun 2016 2016 Sudah sekitar 4 tahun Sudah sekitar 4 tahun Sudah sekitar 4 tahun Tadinya awal-awalnya dongpleng sama temen lah gitu kan Kita bantu temen gitu Jadi ghostwriter kayak apa sih ngerasain gitu kan Ya dulu dari tahun 2009 waktu di Jogja itu udah mulai jadi ghostwriter Tapi dongpleng sama temen Bantuin temen bikin tulisan satu buku gitu Oke Belum berani garap sendiri waktu itu Karena masih mahasiswa Iya ya oke oke Tapi Kang Sixteen dari jurusan yang misalnya Kalau misalnya di bidang literasi kan bahasa Indonesia dan sebagainya Justru berlainan nih dari jurusan yang gak ada nyambung-nyambungnya sebenernya Sebenernya saya dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Tapi bukan Indonesia Sastra daerah Oh sastra daerah Sastra daerah? Jawa? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa Ah gitu Sama mempelajari sedikit tentang Aksara Bali lah Jawa Bali Oh gitu Wah ini juga ya Jawa banget Iya Jawa Bali gitu Dan ternyata bisa-bisa aja tuh nulis bahasa Indonesia gitu ya Bisa aja Sampai hari ini Kang udah berapa ini nih menelurkan berapa buku dari tokoh-tokoh gitu Kalau jumlah buku mungkin sekitar hampir menyentuh angka 100 ya Wow Banyak sekali ya Karena gini Kang Biasanya kalau ghostwriter itu kita kontraknya bukan satu buku biasanya Betul Dari satu klien biasanya tiga buku Kenapa? Karena supaya bisa spare waktu oh ini nanti bisa terbit di bulan ini Kemudian bulan ini terbit lagi gitu kan Karena rata-rata memang ya mereka sudah merencanakan untuk buku-buku kedua, ketiga gitu Kalau dimuat satu buku rasanya penuh nih Ya ya benar Akhirnya Udah buku kedua, buku ketiga biasa lah marketing ya Satu orang tiga buku nih dan itu tuh cintanya berbeda-beda ya Keren banget ya Wow keren banget ya 100 buku ini kalau misalnya nulis sendiri mah udah Udah setara Raditya Dika kali ya Betul sekali Udah keren banget Ini Sobat V salah satu profesi yang mungkin bisa kamu ambil juga nih ya Vita Iya Ghostwriter ternyata cukup menjanjikan juga Cuma kita belum ngomongin soal harga aja ya Benar Di www.pradio.net game juara Masih nih Vita dan Wisnu ditemani sama tamu spesial kita hari ini Benar banget Yang tentunya bakal memberikan ilmu dan menginspirasi Sobat V di rumah Yup benar Disini ada Tehada dan juga Kang Sixteen ya Betul Halo Halo Suaranya masih ada ya Masih ada dong orang aja masih ada gimana sih Benar banget Nah nih masih ngomongin soal Ghostwriter Sobat V ternyata profesi yang satu ini cukup unik juga ya Cukup unik dan juga wah cukup membingungkan juga nih ya Karena memang Dari nomanya udah unik sih Selama ini kan kita tau film Ghostwriter tuh hantu yang nulis Nah hantu nulis gitu tak berwujud tapi ada tulisan Iya tapi kalo disini Ghostwriter nya adalah orang yang menulis tapi gak keliatan gitu Nah tapi orangnya ada sih Iya tapi orangnya ada Gak serta-merta jadi ghost gitu Iya tetapi nyata tulisannya dan karyanya itu ada Nah Wisnu yang pengen tanyain dong sama Kang Sixteen ya Ketika Kan Ghostwriter itu berarti Kita harus ngambil ide dari orang Betul Atau orang yang punya ide Betul Kita tulisin sesuatu gitu Buku dan lain sebagainya Betul Itu prosesnya gimana sih Kang Karena kan misalnya Wisnu punya ide Belum tentu pas ngobrol sama Kang Sixteen oke nyampe idenya Tapi pas diolah ke dalam tulisan bukan saya banget Nah kadang berbeda-beda ya Betul Bagaimana sih caranya gitu Ya yang pertama memang kita harus ngobrol dulu Ngobrol kenal secara dekat gitu kan Artinya ketika ngobrol itu biasanya keluar keluar idenya Biasanya kita pancing dengan pertanyaan Semacam kayak wartawan aja Pancing-pancing dengan pertanyaan Oke Ketika sudah keluar kita bungkus dalam satu kemasan tulisan Satu atau dua lembar dulu Jangan banyak-banyak dulu Takutnya bahasanya belum pas gitu kan Oke berarti sebagai preview aja ya Iya preview Bahasanya kalau sudah cocok kita teruskan Kalau belum cocok kita minta masukan Oke Kebiasaan yang sering keluar ketika bicara di depan umum Ataupun yang sering jadi khasnya itu apa gitu Kita pancing Oh ma saya biasanya keluar kata-kata ini nih Oke 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 Jadi ketika sudah sama rasanya baru kita lanjutkan gitu Kita gali kita bikin kayak kerangka bukunya dulu Kalau sudah oke kerangka bukunya kita mulai jalan satu-satu Oke berarti selain Kang Sixteen ini harus memahami ide ya Betul Harus memahami tulisan untuk di buku juga Harus paham dong karakter dari si kliennya Betul Betul Susah banget ya emang Iya memang Karena memang setiap orang kan punya keunikan ya Iya kan masing-masing kan Gimana kita mengamati keunikannya Contoh biasanya dari gerakan aja itu kan Kita sebenarnya bisa bahasakan kalau secara bahasakan gitu Oke Ya jadi sesuatu yang dia lakukan kita coba tuangkan apa saja Oke Berarti ini sering banget ya kayaknya ngopi sama para-para klien Oh iya Untuk menemukan perilaku dan juga simpatnya kayak gimana Karena kan harus Harus di tempat yang santai dan juga mungkin gimana ya emang susah sih ya Karena juga ini ada pengalaman yang menarik saya suruh nge-camp ya Klien saya karena sibuknya luar biasa ngisi trend Selama 3 hari saya disuruh nge-camp sama dia Bareng kan sama dia Bareng ya Cuma beda kamar ya Kita satu hotel beda kamar khusus di booking untuk selesaikan bukunya Jadi kalau pagi kita renang bareng-bareng gitu kan Ya karena memang harus paham juga ya kan karakternya dan ide-idenya gitu gitu Dari bangun tidur sampai mau tidur jadi tau kan karakternya Makanya sukanya apa gitu kan Ah iya juga ya Sampai ke makanannya ya Iya kan memang harus detail banget gitu Detail banget Jadi harus Diri kaksistin itu harus menjadi seolah-olah dia gitu Betul Dan ini menariknya ketika jadi ghostwriter tuh kadang-kadang dari makanan aja bisa jadi subab loh Wah Makanan loh Makanan kan kadang orang juga semua suka yang banyak yang suka juga Iya benar Tapi kan ketika di persepsikan ke otak kan bisa jadi makanan ini untuk dia tuh berbeda gitu Iya itu dia Itu yang harus tau gitu Itu lucu juga ya Unik juga ya Ini model intelijen tapi nulis gitu ya Karena harus tau kan tapi Pernah gak sih atau sering bahkan dalam satu waktu tuh dapet orderan barengan gitu Misalnya Wisnu dan Vita ngorder bareng terus bingung Aduh ini tadi karakternya Vita gini terus Aduh ini karakternya Wisnu gini gitu Berbeda karakter juga kan ya Ya sebenernya kita sering ya Karena memang dalam satu bulan biasanya orderan masuk itu misalnya dua sampai tiga kan gitu Karena memang kalau nulis dalam waktu sebulan satu buku Bagi banyakan orang kan berat Bagi saya tergantung tergantung kliennya Kalo kliennya memang semangat untuk menyelesaikan itu bisa cepet kan gitu Oke Lah ketika memang ada klien yang beda dalam satu waktu gitu Sebenernya kita gak bingung bingungnya ketika nagihnya bareng gitu kan Nah nagih bareng buat bareng gitu kan Besok harus setor nih selesai full bab gitu kan Wah barang-barang kan bingung ini Juga ya Kalo gak barang gak bingung kan Ceritanya beda, perilakunya beda, bukunya beda Tapi janjiannya kan bareng kan susah Iya bener banget Waduh Guras otak juga itu Guras otak banget Keren banget kan Kalo paling cepet nih dalam menyusun si prosesnya gitu ya Dari mulai kenalan sama orangnya Terus udah gitu ngobrol Sampai keselesai dan terima transferan uang gitu ya Itu berapa lama? Ya normalnya kita biasanya dalam waktu 60 hari normalnya 60 hari satu buku ya Ya satu buku Cuma kadang ada yang gak normal ya minta lebih cepat Gak normal ya Ya karena memang sudah diburu waktu Mungkin udah ada rencana jadwal launching Atau pas ada hari spesial untuk launching gitu kan Itu biasanya dikejar waktu Pernah ada salah satu klien dari Madura Telepon belum pernah ketemu sama sekali Cuma dikenalkan sama orang Minta dalam waktu 2 minggu udah launching dalam bentuk cetak Dalam bentuk buku cetak gitu Iya dalam bentuk cetak Sudah cetak bukan hanya tulisannya Dan saya selesaikan dalam waktu 3 hari Saya paling cepet belum pernah ketemu orangnya 3 hari loh Wismu Ketemu kemarin di Bogor ketemu orangnya Jadi pas ketemu dia gak tau saya gitu Ya waktu 3 hari mah kita mah itu baru berapa lembar ya Iya bener banget Pas baru kenalan Saya siksin Oh yang nulis buku saya Gak gak Terheran-heran juga Saya siksin Oh yang nulis buku saya Nah kan bukunya buku anda Buku siapa ini jadinya ya Gak nulis buku saya gitu Ya buku siapa jadinya kan yang juga Kita hanya by voice note, by telepon gitu Tapi by voice note, by telepon itu udah bisa ngambil ide dan juga Sudah bisa Cuma memang karakternya mungkin belum terlalu dalam ya kita ngantepnya ya Tapi ide untuk si itunya mah udah ada Ide pokoknya sudah kedapet Keren ya Dari media aja bisa menghasilkan karya yang luar biasa Betul Keren banget nih Nah kalo misalnya di ghostwriter ini Wisdom kan sempet baca-baca juga Ada yang namanya co-writer Ya Ini tuh hal yang berbeda juga Atau kan ghostwriter juga kadang menjadi co-writer atau gimana nih kan Sebenernya ghostwriter sama co-writer ada sedikit beda ya Kalo ghostwriter itu lebih penuh kalo co itu lebih Gak penuh mengerjakannya Oke Dia semat sampai coach gitu ya Coach membantu gitu Tapi kalo ghostwriter itu sudah sepenuhnya Sebenuhnya Kadang sampai ide pun disuruh bantu nyariin Oh gitu Oke Karena sampai ide pun harus dibantu nyariin Jadi kita mancing-mancing klien supaya keluar idenya Berarti kalo Kang Sixty nih ketika misalnya ide dari kliennya buntu Gak bisa dong minta tolong untuk nyariin ide gitu Ya agak sulit jadi kita yang memang harus lebih kreatif untuk mancing-mancing idenya Karena memang kadang klien kan kesibukannya luar biasa penuh ya Untuk ketemu kita aja ngatur waktunya agak susah gitu kan Ketika kita tagih idenya malah sih Apa ini saya bayar lu gitu kan Jadi alat nih dong kan Kan saya cuma tugasnya buat tulis bukan buat video gitu Jangan-jangan nih banyak yang gak paham juga ghostwriter tuh dikiranya Sepaket gitu ya Malah menggali ide dan lain sebagainya Jadi kadang-kadang memang pokoknya taunya kadang-kadang klien punya buku gitu Wah susah juga ya Bisa juga ya Kita sebenarnya ya sedikit klien memang seperti itu ya Tapi banyakan memang mereka sudah punya ide Ada satu dua yang memang gak punya ide sama sekali Tapi kita pancing Oke Kita pancing akhirnya jadi ide Akhirnya mengeluarkan ide Iya akhirnya jadi ide mereka Jadi kayaknya ghostwriter tuh paket lengkap ya psikologi ada Paket lengkap ya betul Konsultasi men Konsultasi Wartawan ya Wartawan ada nanya-nanya Jadi emang semuanya lengkap jadi satu gitu ya Manajemen ada kan harus memanajewakan juga gitu Iya semuanya emang Semuanya ada nih Unik juga dan lucu juga gitu ya Tapi yang jelas ghostwriter ini ternyata salah satu profesi yang cukup baru gak sih Kang katuk sebenarnya udah lama Sebenarnya udah lama ya ghostwriter ini ya Udah lama ya Jadi MLMnya mulut ke mulut Oh dibantuin tulis siapa Jadi gitu Dapet kliennya udah gitu Oh gitu ya berarti Memang masih menjadi hal yang eksklusif berarti Ghostwriter ini Tapi bukan berarti kamu juga gak bisa Sobat P Yang harus diasah pertama kali adalah nulis Bener gak kan Betul Yang penting ada kemauan untuk nulis Nah itu sih Itu yang jadi highlight dari obrolan bareng sama Kang Sixteen Soal ghostwriter Well Sobat P Wisnu sama Vita masih bakal nemenin kamu nih Sampai jam 6 sore nanti So stay streaming on www.pradio.net Gaya juara Raisa dan juga Isyana Angankuanganmu nih Wisnu Karena juga aku punya angan-angan sendiri juga nih Sobat P Apa nih? Pengen jadi ghostwriter juga jangan ya Nah itu dia Karena angan-angan yang tinggi juga nih Kadang pengen jadi ghostwriter juga itu kan susah banget ya Ya makanya Kita juga perlu bagaimana mengenal orangnya Dan juga mungkin perlu juga kata-kata yang baik Ya bener banget gitu Makanya hari ini nih Kang Sixteen siapa tau ada tips and trick atau gimana sih Nah caranya ya Sebenernya jadi ghostwriter itu tuh susah gak sih gitu Nah itu dia Ya sebenernya gak susah ya Susah itu kan kalo mindset kita sudah susah pasti susah Nulis buku untuk sendiri aja kalo mindsetnya susah gak pernah selesai bukunya kan Betul Iya bener Jangan kan buku Kang tugas kuliah aja gak selesai selesai Oh itu dia Jadi curhatannya Screens kan Screens itu kan bagian dari buku akademik Betul Betul Iya Kita gak aja yang bikin sulit Paling gak yang jelas kita kalo ketika mau nulis untuk diri sendiri dulu nih Untuk diri sendiri dulu itu motivasinya yang paling besar Oke Karena motivasi itu akan menjadi pendorong kita gitu kan Sebenernya kita punya buku untuk apa sih? Nah Kita jadi penulis untuk apa? Kita jadi ghostwriter untuk apa? Temukan dulu jawabannya itu Ada goal saya ya Kang Iya ada goal saya Tapi setelah itu selesai gitu kan Kita baru belajar teknik lah Teknik-teknik yang jangan susah-susah dulu Teknik berani menuangkan Oke Karena keberanian itu yang perlu gitu kan Kadang idenya bagus Dipikiran bagus Tapi gak berani menuangkan juga gak pernah selesai Yang ketiganya Kita harus singgirkan dulu jiwa editor kita Kadang-kadang kita nulis nih Dapet satu halaman Ternyata jiwa editornya muncul Tiba-tiba ngedit tulisan kita sendiri Mana tulisannya? Hilang gitu kan Sudah kita edit udah Ini gak bagus nih Kita hapus Gak bagus Gak pernah jadi tulisan Karena editornya lebih tinggi Daripada jiwa penulisnya Iya Mendingan dituangkan dulu Dituliskan dulu Nantilah terakhir Kalau udah jadi Kadang-kadang misalnya kalau nulis juga gitu Kadang-kadang pas udah nulis Ah udah kayaknya gak pede deh buat di publish Waduh Padahal Selesaikan dulu ya Selesaikan Kita ceritakan ke orang Kalau kita punya tulisan Masukkan-masukkan dari orang Justru itu akan bermanfaat buat kita Oke Berarti butuh banget ya kan Kalau misalnya habis kita nulis Coba deh Dilihat sama Yang memang capable gitu Betul Jadi tradisi gitu kan Kadang-kadang Lucunya kita itu Ketika kita punya tulisan Justru malu-malu Masyarakat lain gitu kan Malah disiput Lebih tinggi tingkat tulisannya gitu Coba lihat tulisannya Kalau di training-training gitu Kalau ngisi training nulis Enggak ah malu Enggak usah malu Enggak usah malu Tulisannya jelek gitu kan Itu yang banyak penyakit ya Dasar kebanyakan orang gitu Banyak malunya Padahal Kalau misalnya dilihat kan Sobat P Kita bisa tahu salahnya itu dimana gitu Nah Bisa dikritik dan juga lain sebagainya gitu Nah kegiatan lain selain menjadi gospel writer nih Ada gak sih Kang Sixteen nih? Ya kita punya kegiatan namanya training ya Training sama punya privat Trainingnya namanya kita training menulis Satu hari satu buku Saha Sabu Training satu hari satu buku itu beneran Jadinya satu buku selama satu hari Betul Selama satu hari kita satu Yang penasaran gimana trainingnya Bisa juga besok Kita di bulan April akan ada training juga Training Saha Sabu di Bandung Ini bulan April Ini bulan April Ini bulan April Kalau saya diundang ke sini lagi boleh lah Nanti pasti ya Boleh Jadi bulan April ini sendiri Kang Sixteen atau gimana? Bikin trainingnya? Lebih sendiri Sendiri? Terus kerjasama sama Asoli juga? Asoli juga yang penerbitnya ya Ya betul Berarti tiga komponen stakeholders ini ya Yang bakal ini Kalau di training itu ngapain aja sih? Di training itu kita dalam satu hari itu Kita sampaikan yang pertama tadi Gimana membangun motivasi Oke Yang keduanya kita kasih teori yang gak sulit dulu Karena baru belajar nulis langsung dapet teori yang susah Oke Otomatis pulang itu gak bakal nulis Betul Aduh Aduh Ternyata Ternyata Penulis itu susah Terus ditakut-takutin lagi Masuk penerbit Susah lagi kan? Nah itu dia Bener banget Nah di ketiganya ada praktek nulis Semuanya peserta praktek Dan keempatnya kita bungkus dari hasil praktek itu Kita terbitkan ber-ISBN Jadi semua peserta akan merasakan bukunya terbit secara resmi gitu Jadi di bungkus motivasinya kayak gitu Dan ada keasikan sendiri Semuanya kita bisa sebenarnya di training nulis satu hari satu buku gitu kan Kalau di privat memang kita setelah itu kita punya program privat Kebanyakan memang pesertanya dosen, guru, dan mahasiswa sih Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang pecinta literasi Suka nulis buku, kita buka untuk semuanya sebenarnya Bukan untuk semua Baik training ataupun privatnya Kalau privatnya itu programnya dua bulan pendampingan Ketemu selama lima kali Dari yang gak punya ide atau yang sudah punya ide Sampai jaminannya buku terbit di bulan ketiganya Ini jaminan loh Jaminan ya Jaminan Nulis apapun, menariknya nulis apapun Mau sastra, non-sastra, gitu semuanya Dan ini udah pasti ya Kalau misalnya jaminan mah udah pasti Jaminan, kita jaminannya buku terbit Jaminannya buku terbit ber-ISBN Ber-ISBN Jadi udah harus Wah ini keren banget sobat ini Keren banget ya Kamu bisa menjadi penulis ternyata melalui Kang Sixteen Jaminan Jaminan Harus dong udah ketemu penulis harusnya menulis Iya bener Dan ini Tehada kalau acaranya sendiri bakal diadain dimana nih? Yang training satu hari satu buku di bulan April Itu acaranya di tanggal 11 April Dari jam 12 sampai jam 3 Oke Di mana? Di Gorsaparwa Di acara Liga Buku Bandung Wow di acara Liga Buku Bandung Mohon maaf nih biasanya Liga Badminton Liga Badminton Liga olahraga Liga Buku Liga Buku Oh iya bener ya Balapan ya Balapan nih Pertandingan Liga Liga Buku keren banget Nanti yang bakal hadir disana selain Kang Sixteen ada siapa lagi? Ada siapa lagi Ada of course ya Of course Banyak sekali sih Banyak juga ya yang hadir Ada beberapa talk show yang lainnya Dan ini terbuka untuk umum sebenarnya? Terbuka untuk umum sebenarnya Tuh asik banget ya Gratis Kak tuh gimana nih? Untuk acaranya masuk gratis ya Tapi kalo misalkan training kayaknya Kita akan ada beberapa harga Oke ada beberapa syarat dan ketentuan Syarat dan ketentuan Ya iyalah Yang jelas terjangkau Kalo untuk training Terjangkau Bener yang jelas tuh terjangkau gitu ya Dan ini pastinya bisa bermanfaat banget gitu Sangat ramah kerana Ini kalo misalnya nih Kang Sixteen dan juga Teada yang mau ikutan Bisa ngontak kesiap nih Kemana? Dimana? Bisa langsung ke DM ini aja ya Asoli.id aja Tuh Sobatnya bisa langsung cek Instagramnya Asoli.id ya? Iya Atau bisa mungkin ke Tangsik Tim? Ke THD aja langsung Gak usah Oh karena kan tuh ya Oh iya tak nampak Eh bener kan Kalo ada yang mau private gimana nih Ngehubung ini kan susah Oh bisa nanti Jadi training-training kita dulu Oke Baru nanti dari situ kan daftar Workshopnya baru kita di training Kalo yang deket Cianjur boleh juga Besok tanggal 7 ada training juga Oh tanggal 7 juga ada Besok hari Sabtu ya Hari Sabtu Kita di Gedung Juang Oke Gedung Juang di Cianjur ya Gedung Juang di Cianjur Tuh yang ingin malam Minggunya bermanfaat Cus dateng aja tanggal 7 ya Jam 8 pagi sampai selesai Paling sampai sore Oke Kapa-apa lah abisnya lucu semalam Mingguan ya Nah iya Jadinya kan Sabtu bermanfaat kan Bener banget Tuh keren Di Gedung Juang 45 Gedung Juang 45 Ini di Cianjur langsung nih Tanggal 7 nih Sobat P Jadi buat kamu nih Sobat P Yang ada di Cianjur bisa ikut training ya Tanggal 7 nanti Nah bisa banget Atau yang di Bandung Gak usah khawatir Di bulan April Nah ada 11 April di 2020 Ada juga kok gitu ya Betul Di Gorsaparwa bakal ada Liga Buku barengan sama Asoli Bukan Liga Bola ya Bukan Liga Bola ya Bukan Liga Bola ya Liga Buku Pertanyaan Eh pertanyaan lagi Bukan jadi salah kan Jadi salah Jadi malu nih sama yang suka wawancara Biasa Pengen nanya dong Kang Sixteen ini Ada gak sih buku yang terbitan Tapi memang terbitan Akang Yang memang bener-bener signature-nya Ada 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 dulu tahun 2013 Apa bikin buku apa nih Apa bikin buku apa nih Dudulnya Perjalanan menuju perubahan Itu satu-satunya buku yang saya tulis untuk diri saya sendiri Perjalanan menuju perubahan Perjalanan Ya karena waktu itu saya mau melakukan perubahan jadi ghostwriter ya Oh ceritanya langsung ya Cerita tentang diri sendiri Cerita tentang diri sendiri Artinya dari situ saya mulai menekuni profesi tentang literasi gitu Membantu temen-temen Karena motivasi saya bukan menulis untuk diri sendiri Tapi saya bisa membantu temen-temen sebanyak-banyaknya Yang ingin punya karya Dan itu bisa jadi legacy Saya akan bantu Sampai selesai Dan juga untuk mereka juga yang tadi Katanya kan yang punya keinginan apalagi Ini bisa langsung disalurkan ya Ya bener banget Satu hal lagi nih Apa? Boleh satu lagi? Satu lagi Satunya beranak nih kayaknya Enggak Oh beneran Pesan-pesan buat sobat ini Siapa tau ada yang pengen jadi ghostwriter Tapi mungkin masih belum pede dan lain sebagainya Kasih dong satu Apa ya Untayan kata gitu ya Dari teh ahda Ataupun konsistim untuk terus berkarya nih Betul sekali Oke deh Oh kalau dari saya Mau rebutan ya Oke kalau Dari saya Buat temen-temen yang memang suka dengan tulis-menulis dunia literasi Bahwa Ketika memang sudah ada niatan Kuatkan dulu niatnya Kenapa sih harus punya buku Minimal sebenarnya kita dalam kehidupan kita Ada satu sisi manfaat yang bisa kita bagi Lewat buku Supaya jadi legasi terbaik untuk kita Jadi Menulis jangan takut bahasanya gak enak Bahasanya gak bagus Teruslah dilatih karena itu akan Membaik-membaik Karena bahasanya Gak ada bahasa yang gak enak Bahasanya sebenarnya Semua bahasa bagus gitu kan Oke Oke Yang penting kita harus berani untuk menuangkan dan berlatih Bener banget ya Betul Bener banget Iya bener banget Kita tuh harus niat ya nawah itu Dan juga berani sih yang penting Nah niat berani jangan patah semangat untuk menggapai apa yang kamu inginkan juga tentunya Iya bener banget Aduh Kang Sixteen dan juga Tehahda makasih banget ya Terimakasih banyak Sudah hari Sudah main kesini Sudah memberikan ilmu Berbagi ilmu Berbagi ilmu Terus udah gitu juga Berbagi event ya Yang bakal dilaksanain Nah itu dia sih Siapa tau nanti pada ngabring datang kesana kan Ngabring harus dong wajib ini mah Alright sukses acaranya Nanti kalau misalnya Kapan-kapan main lagi kesini ya Pasti dong main lagi ya Ya sobat V jadi ghostwriter itu ternyata hal yang keren juga ya Profesi yang unik Dan juga udah lama sih sebenernya Betul Cuma kalo kata Wisnu sih kamu memang harus banyak latihan Harus banyak latihan Harus banyak membaca Mencoba apalagi Kalo kata orang Inggris maya Apa? Yang makannya roti practice make perfection Aduh dasar ya Sobat V Wisnu sama Vita masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan nih Sampai jam 6 sore Di www.pradio.net Gaya Juara Stay Streaming At pradio.net Hebat Wicking up Wicks 채 Wicks F Express Wicks Terima kasih.